Intro What's up, what's up, what's up Selamat datang di Musik Kata Musik tidak buta Oke, kali ini kita punya special guest Yang Sangat berkeluarga Tapi sebelum gue mau introduce Siapa mereka, gue mau Nyampein dulu nih, ke depan Di channel ini bakal ada giveaway 5 tiket gratis Ke acara Sonja Di Flavs ID Acaranya Live Virtual Concert Tanggal 11 Desember Dan kemarin baru di-announce nih Siapa aja yang bakal muncul, line-up pertamanya Pasti keren-keren ya pasti Ada Homicidal Terrahawk dari Saga Warap-warap Brumpy Ada IRNG Virga Frana Boogie Band Dan DJ Dallon Jadi sementara Baru line-up itu doang yang di-announce Yang pasti kita bakal nunggu ya Dari Sonja dan kawan-kawan di Flavs Siapa aja nih yang bakal main ke depannya ya Jadi kalau kalian mau ada giveaway gratisan Tontonin terus di channel ini, alright? Oh, super Oke, hari ini kedatangan yang berkeluarga banget Family ya Family Dapatnya family nih Yoi, please welcome Ikram Dan First row First row Kalau Ikram nama MC-nya apa? Ikram aja Ikram aja, mau menemukan ya? Kedepannya ada Mau bikin nama MC apa? Ikram aja Kenapa tuh? Kalau Ikram aja Enggak apa-apa Ikram aja Enggak apa-apa aja Lu suka aja ya dengan nama lo Gokyo, kayak Talib Kuali Kuali Iya, bener Oke, Ikram Boleh diceratain ke temen-temen Lagu yang pertama Menginspirasi Ikram Untuk mulai nge-rap itu apa? Itu lagunya De La Soul Me, Myself and I Me, Myself and I Wow Kalian ya Yang gak tau De La Soul ya Jangan kalah sama anak ini loh Kalian ya De La Soul Gila, gila Kasetnya ayah Oh, kaset ya Wah, tua banget nih gue nih Itu yang ntar di edit-nya jeng Jadi gue minta-nya sih Sama ayahnya ya Mas Arby nih Jadi sesupport apa sih Sama karir rap-nya Ikram nanti ini? Gue support banget sih Ya gitu Pokoknya selama dia masih having fun ya Support aja kalau saya support Ya, ya, ya Ketik positif ya Ya, ya, ya Ketik positif Kok bisa sih maksudnya sampai Ikram tuh tau yang namanya De La Soul Itu grup yang gak semua orang tau tuh Iya De La Soul Iya Ya, awalnya kan gue yang suka gitu Hip-hop gue Gue dengerin hip-hop hip-hop old school lah gitu Ya Kalau lagi di rumah Lagi hari Minggu pagi Lagi kerja Dari hip-hop gue Lama-lama kecuci kayaknya otak ya Jadi suka-suka dia Mulai nanya-nanya Mulai apa Apa Suka pasang sendiri Kaset gue CD gue CD ya CD ya Kaset malah gue gak ada Oh, kaset-kaset Wow Terus Ya udah mulai nanya-nanya Lama-lama dia ternyata Suatu hari dia bilang Kayaknya Ikram suka hip-hop nih Dia bilang gitu Ngaku Itu Ngaku Itu berapa ya? 6 Umur 6 tahun Ampah 7 lah ya Ampah 7 tahun Oh iya 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 Nah terus kalau Ikram sendiri Pertama kali nulisnya Setelah denger kan Pertama kali nulisnya tuh Nulis tentang apa nih? Dulu Ikram gak nulis lirik Dulu Ikram nulis kayak cerita-cerita karangan sendiri gitu Jadi suka bikin cerita Lalu itu Ikram lagi cek-cek aja Ada kayak kompetisi Nah Ikram mau ikut Bila Ikram bilang ke ayah mau ikut Katanya Coba tulis liriknya gitu Rima gitu Terus Berapa hari atau minggu ya? Habis itu dikasih ke ayah Katanya bagus Jadi dia ikut Terus secara Nge-flow-nya Secara rap-nya Dipantau sama ayah Apa Ikram sendiri yang ngeluarin flow-nya? Dipantau Nice Kadang-kadang dipantau Kadang-kadang Ikram sendiri Yoi Mungkin lebih banyak Lihat liriknya sih Kalau flow-nya emang keluar aja Gitu aja gitu Kalau lirik mungkin Kadang-kadang Masih suka ada yang gak rhyme gitu Iya, iya, iya Ketekannya gak pas gitu Paling gitu aja sih Ada kesamaan selera gak sih Untuk saat ini Di genre hip-hop-nya sendiri Kan banyak tuh sub-genre-nya Ini, ini, ini Nah Kalau sekarang Sama Satu Kesukaannya sama Atau Ikram punya kesukaan sendiri tuh Kalau ikram Kerti itu Kalau ayah kan suka old school True school True school Ikram juga suka Nah ayah Lagi denger-dengerin Yang new school Yang new school Mambu sekarang Jadi gue justru yang ngajarin Mambu-mambu Rap-rap sekarang ya dia Gua mulai gak tau Gue gak tau liriknya Soalnya mambu dia Nenen 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 Nagi-nagi Nagi Justru yang banyak kasih tau Kasih referensi wala dia gitu Iya, nending Jadi Berputar gitu Dulu gue yang kasih neding-neding Sekarang dia Iya, iya Oke gini Jadi gini Kita balik jadi Coba Mas first row nih 5 MC new school Yang new school 5 MC New School yang lo suka Jekom, gak pasti Joy Badass Extension gue suka Siapa sih ngomongnya gimana sih Extension ya New School Samad Savage Nah itu Samad Savage Bukan Sangat Savage ya Samad Savage Terus Kayaknya gue keempat itu Nah kalau ikram sini nih 5 old school MC yang lo suka Eminem The Last Soul Public Enemy LQJ LLTJ Oh wow Rick Ross Rick Ross New School gak sih? Nah Rick Ross gue suka Rick Ross Tapi Rick Ross Aduh Buat old school ya Kalo gue sebetulnya gak mau kasih timeline ke musik Soalnya musik itu selama-lamanya ada Bob Marley Kamu tau Bob Marley? Bob Marley gak tau Ntar ayah bakal mainin Bob Marley Bob Marley Bob Marley meninggal tahun 73 Penyanyi reggae terkenal di dunia Kamu pernah denger lagunya One love One heart Let's get together and feel alright Kayaknya pernah denger deh Bob Marley meninggal tahun 73 Saya lahir tahun 83 Sampai sekarang lagunya masih diputer Tapi kita gak pernah bilang Bob Marley itu old school Iya Jadi Kalo kita pengen bikin musik Selalu bikin musik yang bakal timeless Timeless Everlasting Jadi Kalo gue sih gak pernah pakai new school Suka apa gak suka Iya betul Oke Jadi Kalian hari ini bakal main musik kata Hari ini gue ada 2 buku yang spesial Buku pertama adalah Tentang Toto Chen Ada yang tau siapa Toto Chen Toto Chen ini Duta Besar Kemanusiaan dari Unichev Ini adalah true story Tentang dimana Setelah menjadi dia Duta Besar Dia tuh jalan-jalan Ke daerah-daerah dimana pernah perang Dan dia ngeliat anak-anaknya Masih banyak anak-anaknya yang terlantar Tidak rapat rumah sakit Dan lain-lain Dan ini buku yang sangat menarik sih Tentang kemanusiaan Ini bakal Kata-katanya bakal dipilih oleh Mas Ikram Wey Buat Mas First Row Kita ada cerita rakyat nusantara Kita sekalian langsung old school banget Old school banget Old man Oke Jadi siapa yang mau duluan nih Mau duluan Ikram dulu Oke Yang old mana gue pegang nih Oke Tentang kemanusiaan Tentang kemanusiaan Tentang kemanusiaan Tentang kemanusiaan Tentang kemanusiaan Tutup mata dulu Nah Kita pilih Empat kata Empat kata Empat kata Tari ini Kita bakal Experimental banget Soalnya Kita berdua bakal bikin beat Gue bakal bikin boom back Mas Tartus bakal bikin trap Trap Oke Jadi sampelnya bakal sama Jadinya kita gak tau kayak gimana Nah itu Oke Oke Ikram udah siap? Siap Siap Akan dipilih Dibuka aja Pilih pakai tujuh Tip Tunjuk Oke Satu ya Itu satu Itu Sarih Oke Yang dihalaman boleh kan? Yang dihalaman boleh kan? Yang dihalaman boleh Enggak apa-apa Yang belakang sendiri Mau yang depan sendiri Mau yang mana aja ya buka-buka lagi tiga ya kurang satu ini mas cerita rakyat oke pilih empat kata oke 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 1 1 4 oke udah ya oke gimana tadi pas milih-mili katanya gimana? deg-degan apakah pilihannya tepat? nah itu kata yang tepat bikin liriknya juga gampang tapi ya abis gue lihat ini memang cocok kayak orang yang milih gitu kemarin tuh yang milih-mili kayaknya tentang personalitinya dia dapet banget oke ikram kata pertama adalah hidup kata kedua adalah 80 ribu kemarin angka sekarang angka lagi kata ketiga adalah botol air kata keempat adalah perempuan gampang lah gampang lah ya kata ini ya gampang buat first row kata pertama suaminya suaminya kata kedua bayi kata ketiga ditentukan kata keempat berkomunikasi jadi udah campur tangan Tuhan lah kerti kan namanya iya 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 bisa pas aneh loh ya dari kemarin tuh yang milih-milih pas dengan personalitinya dia yang milih oke jadi kita bakal bikin beatnya sekarang dan mereka bakal menulis liriknya oke we'll be back we'll be back